Pada titik ini, tersisa kurang dari seribu kontestan. Kultivasi hampir semua orang setidaknya pada tahap ketiga dari alam jiwa roh, dan mereka semua bukan orang biasa. Semua orang yang mencoba memancing di perairan yang bermasalah atau menonton kompetisi semuanya tersingkir. Seribu peserta ini adalah peserta sebenarnya dari daftar sungai gunung yang bertarung dan membunuh satu sama lain untuk memperebutkan peringkat. Tahap promosi elang tidak lagi diadakan di bawah patung besar di lembah, tetapi dipindahkan ke dataran salju terukir di luar lembah. Dataran salju terukir adalah sebidang tanah yang luas dan datar. Tidak ada tanaman di sini, hanya batu batas seputih salju dalam jumlah besar. Dari jauh, itu tampak seperti pemandangan setelah hujan salju lebat. Tempat ini agak terkenal di dalam dan di luar Kinkrik. Sudah ada banyak panggung besar yang didirikan di dataran salju terukir, dan di depan setiap panggung, ada pelindung sungai Kink, Hakim, dan notaris Kinkrik yang berjaga. Di sisi panggung, terdapat banyak tempat duduk untuk penonton. Sesampainya di dataran salju terukir, Suyun menggunakan cetakan untuk menemukan panggung yang ditentukan dan berjalan mendekat. Saat ini, kedua sisi arena dipenuhi penonton. Kepala yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat ke arah arena. Ketika mereka melihat orang yang melangkah ke arena, mata banyak orang berbinar. Ini sebenarnya Wu Yun. Sepertinya kita telah memilih tempat yang tepat. Pertandingan ini pasti akan seru. Aku ingin tahu siapa yang akan dilawan Wu Yun nanti. Menantikannya. Pria dan wanita sangat bersemangat, beberapa dari mereka bahkan berdiri dan berteriak keras pada Suyun, menyemangati dia. Sepertinya Suyun sudah mengumpulkan sekelompok penggemar dari pertempuran sebelumnya. Suyun menstabilkan kinya, memasuki panggung dan mengangguk ke notaris Kinkrik, dan hendak melangkah ke atas panggung. Eh, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melawan Saudara Wu Yun, haha, ini benar-benar berkah, berkah. Untuk dapat bertukar pukulan dengan seorang ahli seperti Saudara Wu Yun, saya, Bei Suan Ming, sangat beruntung, hahaha. Saat itu, suara Bei Suan Ming keluar dari luar panggung, menyebabkan semua orang mengangkat kepala dan melihat, hanya untuk melihat Bei Suan Ming memimpin kelompok bawahannya masuk. Kerumunan yang baru saja tenang segera mulai berdengung lagi. Bei Suan Ming Suyun terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu orang ini begitu cepat, sungguh suatu kebetulan. Tuan muda, sepertinya orang nomor satu di bangsa Long Ao adalah milikmu. Orang-orang di belakang Bei Suan Ming tertawa pelan. Surga membantuku, sepertinya aku masih bisa masuk tim gajah. Tidak buruk, tidak buruk, hehehe. Wajah Bei Suan Ming penuh dengan senyuman, dia melambaikan kipasnya dan berjalan mendekat. Ekspresinya angku, seolah kemenangan ada di genggamannya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening. Menabrak. Keduanya melompat ke atas panggung. Berdiri diam. Wasit berjalan di antara mereka berdua dan mulai membaca peraturan. Usai pengumuman peraturan, Wasit melirik ke kiri dan ke kanan dan dengan hikmat berkata, semuanya, harap bersiap-siap. Suyun menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan deat swat, dan mengeluarkan engrafet dragon blade dari swat seat. Bei Suan Ming meregangkan tubuhnya, dia terus melambaikan kipasnya dan tersenyum, persiapan. Siapkan pantatku, tuan muda ini pasti akan menempati posisi pertama. Dia tidak bisa mengalahkanku. Kata-katanya memancing kemarahan banyak orang di bawah panggung. Bei Suan Ming, bukankah kamu terlalu sombong? Seorang pria berukuran besar berdiri dan menunjuk ke arahnya dan berteriak. Kami bahkan belum mulai berkelahi, dan kamu sudah mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Bei Suan Ming, apakah kamu benar-benar berpikir kamu nomor satu di bawah langit? Karena dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu, apakah dia punya kartu truf? Tidak peduli apa, Wu Yun, kami mendukungmu, kamu pasti harus mengalahkan Bei Suan Ming. Banyak dari mereka berteriak, wajah mereka memerah, suara mereka dipenuhi kegembiraan. Haha, aku khawatir aku harus mengecewakanmu, Wu Yun pasti akan kalah dariku. Bukankah itu benar, saudara Wu Yun? Bei Suan Ming menyipitkan matanya dan menertawakan Su Yun. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya memegang pedangnya dan menunggu dengan tenang. Selama kompetisi, kamu tidak boleh membuat keributan. Saat itu, pejabat itu berdiri dan berteriak keras. Semua orang dengan cemas menutup mulut mereka, dan seluruh panggung segera menjadi sunyi. Melihat itu, Wasit mundur beberapa langkah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan berteriak. Apakah kalian berdua siap? Ya, kita bisa mulai kapan saja. Bei Suan Ming berkata dengan malas. Itu bagus. Wasit menganggupkan kepalanya, lalu menebang dengan tangannya, kompetisi, mulai. Dengan mengatakan itu, semua orang di sekitar panggung mulai menahan nafas. So. Pada saat itu, Su Yun yang memegang pedangnya langsung bergegas menuju Bei Suan Ming, kiro ilahi murninya melonjak seperti tornado. Senyum Bei Suan Ming membeku, sarafnya berkedut. Melihat murid-murid yang dingin di bawah topeng, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. So-so. Kedua pedang itu ditebas dengan keras, Bei Suan Ming dengan cemas mengelak, karena dia terlalu terburu-buru, dia langsung jatuh ke tanah, dan jatuh telungkuk. Dentang-dentang, kedua pedang menebas ke tanah, menyebabkan tanah hancur. Melihat itu, mata Bei Suan Ming terbuka lebar, keringat dingin mengalir, dan dia langsung berteriak, Wu Yun. A. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kami setuju bahwa Anda akan mengaku kalah? Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan mengaku kalah? Su Yun mengangkat pedangnya dan berkata, K. Kamu jelas menerima begitu banyak keuntungan dariku. Aku hanya memintamu untuk meletakkan barang-barang itu, aku tidak pernah menyetujuinya, kamu idiot, dan kamu menyalahkanku. Mendengar itu, Bei Suan Ming sangat marah hingga dia hampir tersedak, seluruh tubuhnya gemetar, bagus. Bagus, Wu Yun, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan menipu saya. Sangat bagus, tapi itu bukan masalah, apa menurutmu aku tidak bisa menang melawanmu? Jangan meremehkanku. Dengan mengatakan itu, Bei Suan Ming membuka kipasnya, melambaikan tangannya, dia mengipasi ke arah Su Yun, dan sejumlah besar bled ki yang tajam ditembakkan. Itu adalah Swift Wind Spirit Ki. Bei Suan Ming menggunakan kipas sebagai senjata, menggunakan ki sebagai serangan, meskipun kipas tidak dapat secara langsung melukai orang, tampaknya memiliki efek menstabilkan kiro angin cepat, jadi pelepasan spirit ki Bei Suan Ming sangat mudah dan kuat. Bei Suan Ming adalah seorang ahli dalam serangan jarak jauh, karena atribut spirit ki-nya yang mendalam menjadi Swift Wind Spirit Ki, tubuhnya ringan dan gesit, langkahnya kuat, dia menarik jarak dari Su Yun, dan terus melambaikan kipasnya kelepaskan pedang ki. Su Yun memegang kedua pedang, menatap bled ki yang masuk, dia langsung menebas. Meskipun ada banyak bled ki, kecepatan Su Yun sangat cepat, semua bled ki benar-benar diiris olehnya, tidak ada satupun yang tersisa. Melihat itu, semua orang di bawah panggung dan Bei Suan Ming menghirup udara dingin. Pedang yang sangat cepat, pedang yang begitu akurat. Tuan muda Bei Suan, giliranku. Su Yun menstabilkan tubuhnya, melihat Bei Suan Ming yang sedikit lamban, dia tiba-tiba menumpuk kedua pedang bersama-sama, semua esensi rohnya diaktifkan, kekuatan gaib monark diaktifkan, angin cepat roh ki melonjak ke arah kedua pedang seperti deras. Sungai, lalu dia melambaikan tangannya. So, pedang ki berbentuk setengah bulan dengan panjang lebih dari 10 meter ditembakkan dari kedua pedang, salah satunya menembus tanah, yang lain mengangkat langit, auranya yang mengesankan menyerang ke arah Bei Suan Ming. Pemandangan itu, tampak seolah-olah akan terbelah. Langit dan bumi terpisah. Ah! Wajah Bei Suan Ming berubah, melihat pedang ki, dia mundur beberapa langkah, kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya? Karena dia tidak bisa mundur, Bei Suan Ming tidak berdaya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menghasutkinya, berniat untuk menghadapinya secara langsung. Kipas surgawi menghancurkan hati ki. Bei Suan Ming meraung, kipas di tangannya menari dengan cepat, menciptakan dinding angin. Tapi, dinding angin itu seperti selembar kertas, langsung dipotong-potong oleh pedang ki. Pedang ki menembus dan menyerang tubuh Bei Suan Ming, menyebabkan dia terbang keluar dan jatuh ke tanah, tanda darah panjang yang tampak menyeramkan muncul di tubuhnya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Melihatnya, dia belum mati, tetapi sebagian besar karena pakaian yang dia kenakan, itu sebenarnya adalah harta karun, dan telah meniadakan sebagian besar kerusakan pedang ki, jika bukan karena serangan itu, orang lain akan melakukannya. Diiris menjadi dua. Su Yun tidak menahan diri sama sekali, dia telah mengaktifkan Monarch Occult Force, seberapa menakutkan tekniknya. Dia memegang kedua pedang dan bergegas maju, tidak memberi Bei Suan Ming kesempatan untuk mengatur nafas. Bei Suan Ming yang terluka parah telah mengaktifkan harta karun yang tidak diketahui, menyebabkan luka di tubuhnya mengeluarkan lampu hijau, dan pulih dengan cepat. Tapi sebelum dia bisa berdiri, kedua pedang Su Yun menebas lagi, pure Divine Spirit Ki di ujung pedang seperti penggiling daging, menebas. Bei Suan Ming mengatupkan giginya, dan mengangkat kipasnya untuk menghalangi. Dengan suara, Bang, Bei Suan Ming langsung terlempar keluar dari panggung, memuntahkan darah, dia naik kembali dengan susah payah. Uyun, brengsek. Bei Suan Ming terengah-engah, matanya menatap marah pada pria yang sedang berjalan mendekat. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria itu akan benar-benar bermain dengannya. Dia tidak pernah mengira kultifasi pria itu akan begitu kuat. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Bei Suan Ming duduk dengan susah payah, melihat ke depannya, dia tiba-tiba tertawa, he he, tapi menurutmu kamu menang. Tanpa kartu truf, menurut Anda apakah saya berani berpartisipasi dalam daftar sungai gunung? Dia berkata dengan dingin, lalu dengan cepat mengeluarkan batu abu-abu dari cincin penyimpanannya, dan setelah memasukkan beberapa spirit ki yang mendalam ke dalam batu, dia langsung melemparkannya. Melihat permukaan batu yang halus dengan sejumlah besar pola berurat, ekspresi Suyun menegang. Batu jiwa. Ah. Batu itu tiba-tiba mengeluarkan raungan, setelah itu, batu itu meledak, dan seorang prajurit berbaju zirah hitam dengan tombak di tangannya muncul di atas panggung. Prajurit itu bersenjata lengkap, matanya berwarna kuning gelap, kiro ilahi sejati yang tirani menyebabkan orang kesulitan bernapas. Saat muncul, dia menatap Suyun seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Bunuh dia, Bei Suan Ming berteriak. Mati. Sol Stone Warrior melepaskan geraman rendah seperti binatang buas, dan kemudian berlari ke depan, menyebabkan tanah bergetar. Suara mendesing. Tombak batu yang tampaknya ditempa dari granit hancur berkeping-keping. Suyun melemparkan kedua pedangnya, memblokir tombak batu. Dong, sebuah ledakan hebat berkembang, menyebabkan Suyun mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang menakjubkan. Dia mengaktifkan mata ilahi skala surgawi untuk melihat prajurit batu jiwa, dan langsung terkejut. Prajurit Spirit Soul Realm Tahap Kelima. Batu jiwa sebenarnya adalah keberadaan tahap kelima. Soul Stone tingkat tinggi macam apa itu? Menggunakan kata, tak ternilai, untuk mendeskripsikannya tidaklah berlebihan. Bei Suan Ming ini benar-benar habis-habisan, untuk benar-benar menggunakan harta karun seperti itu. Hanya tahap kelima, apa yang harus ditakuti? Saya tahap keenam. Matanya seperti elang, menatap prajurit batu jiwa, kekuatan gaib raja di tubuhnya melonjak, roh ilahi sejati ki meledak, dan kemudian dia bergegas maju. Mengaum. Prajurit batu jiwa melepaskan raungan yang mengesankan, tombak di tangannya melepaskan cahaya abu-abu, dan kemudian dengan keras menghancurkan tanah. Dong, tanah bergetar, seperti perahu kecil di tengah badai, bergoyang tanpa henti. Tapi tubuh bagian bawah Suyun stabil, seperti gunung yang tak tergoyahkan, dia bergegas maju, kedua pedangnya menebas ke depan dengan keras. Kaca, bahu Soul Stone Warrior tertusuk. Hahaha, itu adalah tahap kelima Spirit Soul Realm True Divine Spirit Warrior, pertahanannya mencengangkan, menurutmu Swift Wind Spirit Ki bisa melukainya. Bermimpilah, hahaha, Bei Suan Ming tertawa sinting. Tapi di detik berikutnya, senyumnya membeku. Kedua pedang melepaskan semburan roh ki, seperti pedang yang memotong tubuh prajurit, dengan suara, kaca, prajurit batu jiwa tiba-tiba hancur berkeping-keping, seluruh tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, seperti mangkuk porselen yang pecah. Itu benar-benar runtuh. Dan mati. Petik 2 titik petik 2. 282. Itu tidak mungkin. Itu pasti ilusi. Itu pasti halusinasi. Bei Suan Ming dengan keras menggosok matanya, dia menatap Suyun dengan mata terbuka lebar, dia tidak berani percaya apa yang terjadi di depannya. True Divine Spirit Ki secara khusus digunakan untuk melawan Swift Wind Spirit Ki, True Divine Spirit Ki menggunakan ketenangan untuk melawan Swift Wind Spirit Ki, menggunakan baja untuk melawan Swift Wind Spirit Ki adalah pengetahuan umum di benua itu. Di bawah peralatan, teknik, dan kultivasi yang sama, pembudidaya Swift Wind Spirit Ki akan merasa sulit untuk menang melawan True Divine Spirit Ki, tidak peduli seberapa lemah prajurit itu, tidak mungkin baginya untuk dihancurkan oleh Suyun dalam dua putaran. Itu hanya bisa berarti satu hal, kekuatan Wu Yun jauh di atas prajurit itu. Apa tingkat kultivasi itu? Saat itu, Ki Ro ilahi sejati yang aneh melayang di udara, Bei Suan Ming merasakannya, dan wajahnya berubah, roh ki ini bukan dari batu roh, ini milikmu. Wu Yun, Anda, Anda benar-benar dapat menggunakan True Divine Spirit Ki. Anda berlatih dalam dua jenis Spirit Ki yang berbeda. Oh, Anda menyadari. Kata Suyun, lalu melangkah maju dan bergegas menuju Bei Suan Ming. Bei Suan Ming telah mengaktifkan batu roh, tetapi konsumsi ki roh mendalamnya terlalu besar, dia tidak dapat bertahan melawan serangan kekuatan penuh Suyun, perut bagian bawahnya diserang lagi, dan seluruh tubuhnya ditendang ke udara. Sou 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 sou. Pedang kematian melepaskan 10 pedang dalam sekejap, semuanya menggunakan gagang pedang untuk menyerang, itu tidak fatal, tetapi kekuatan gagang pedang menghantam tubuh Bei Suan Ming, menyebabkan dia sangat kesakitan, itu sangat menyakitkan. Bei Suan Ming jatuh ke tanah, memuntahkan darah, bahkan sebelum dia bisa bernapas, wajahnya ditendang oleh Suyun, dia terlempar keluar dan terbanting ke tanah, terlihat sangat menyedihkan. Wu Yun, berhenti. Bei Suan Ming dan anak buahnya di bawah melihat itu dan berteriak dengan cemas. Tapi, mengapa Suyun mau mendengarkan mereka? Dia melangkah dan bergegas ke sisi Bei Suan Ming, membidik lengannya dan langsung menginjaknya. Retakan. Lengan yang tebal dan koko itu langsung hancur seperti pancake, suara tulang yang menusuk telinga menembus hati semua orang di bawah panggung seperti jarum. Sangat ganas. Hakim. Anak buah Bei Suan Ming bergegas mendekat dan berteriak, cepat suruh Wu Yun berhenti. Dia pada dasarnya menyiksa Tuan Muda Saya. Cepat suruh dia berhenti. Apa yang dia lakukan adalah melanggar aturan. Hakim menatapnya tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika Anda tidak dapat melanjutkan pertempuran, Anda dapat langsung menyerah dan mengaku kalah. Peserta Bei Suan Ming tidak mengaku kalah, dan tidak ada bahaya bagi hidupnya, jadi peserta Wu Yun tidak melanggar aturan. Petik dua petik dua. Orang itu langsung dibungkam. Tapi segera, yang lain punya ide. Tuan Muda, cepat akui kekalahan, jika ini terus berlanjut, kultifasi Anda akan dihancurkan oleh Wu Yun. Akui kekalahan, beberapa dari mereka meneriaki Bei Suan Ming. Ya, aku mengaku kalah. Bei Suan Ming yang telah menderita dari siksaan tanpa ampun Su Yun segera mengerti, kekuatan Su Yun terlalu menakutkan, dia tidak berada di tahap kelima dari alam Jiwa Roh, kemungkinan besar dia berada di tahap ke-6. Melawan kultifator tahap ke-6, Bei Suan Ming tidak memiliki cara untuk menang, dan sekarang dia dipukuli, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membalas. Selain itu, Wu Yun jelas memiliki kekuatan untuk menghadapinya, tetapi masih membuang-buang waktu di sini, kemungkinan besar, dia sengaja menyiksanya. Segera, Bei Suan Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, aku. Aku akui. Tapi saat Bei Suan Ming hendak berbicara, Su Yun tiba-tiba menendang mulutnya. Bang. Bei Suan Ming terbang lagi, mulutnya bengkak, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti berbicara. Anda, Bei Suan Ming memelototi Su Yun dengan marah. Kemudian, saat ini, Su Yun menendangnya lagi, mengarah ke mulutnya. Pu Chi, Bei Suan Ming memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Setiap kali dia hendak berteriak, kaki terbang Su Yun akan menendangnya tanpa ampun, menyebabkan Bei Suan Ming tidak dapat menemukan arahnya, mulutnya menjadi berantakan. Dia menyerah, Hakim, Tuan muda saya menyerah. Orang-orang di bawah tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Mereka mulai berteriak dan berteriak keras. Tapi, Hakim tidak bergerak, seolah tidak mendengar teriakan mereka. Di telinganya, dia hanya mendengarkan dua orang di atas panggung. Bei Suan Ming yang pusing tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia membuka mulutnya yang dipenuhi darah, dan bergumam dengan sekuat tenaga. Aku. Aku menyerah. Bang. Bei Suan Ming terbang lagi. Hakim, Aku. Aku. Bang. Aku hanya ingin menyerah. Bang. 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 Titik. Semakin banyak Bei Suan Ming berbicara, semakin kejam dia, dia terbang mengelilingi panggung seperti bola. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Tapi posisi Bei Suan Ming saat ini sudah sangat dekat dengan Hakim. Dia membuka matanya yang bengkak, dan menatap Suyun yang bersandar ke arahnya, dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan, tapi tiba-tiba, dia berbalik dan bergegas menuju Hakim. Celepuk. Bei Suan Ming berlutut di depan Hakim, dan berteriak sekuat tenaga, Hakim. Saya. So. Saat Bei Suan Ming berteriak, sebuah pedang panjang dan tajam menusuk ke arahnya dari belakang. Suara mendesing. Pedang tajam itu seperti naga, dibungkus dengan kiro ilahi murni yang padat, seolah-olah akan menembus kehampaan, itu sangat menakutkan. Menyerah. Pu Chi. Saat Bei Suan Ming meneriakkan kata, menyerah, pedang tajam itu telah tiba, dan langsung menembus dadanya. Menyerahlah. Wu. Seluruh tubuh Bei Suan Ming gemetar, matanya menjadi gelap, dan dia langsung pingsan karena kesakitan. Pedang telah menembus dadanya, itu tidak fatal, tetapi dia telah kehilangan begitu banyak darah, dan tidak diketahui apakah dia bisa selamat. Mendengar itu, Hakim akhirnya mengangkat tangannya. Kompetisi selesai. Dia berteriak keras, lalu berteriak, peserta Bei Suan Ming menyerah. Pemenang kompetisi adalah peserta Wu Yun. Bagus. Begitu hasilnya keluar, penonton di sekitar langsung bersorak-sorai, bahkan ada yang bertepuk tangan. Sepertinya Bei Suan Ming tidak populer. Hanya saja, apa bedanya jika Bei Suan Ming menyerah atau tidak. Dia kehilangan kesadaran, dan juri akan tetap mengakhiri kompetisi. Melihat Bei Suan Ming yang benar-benar pingsan dan berlumuran darah, banyak orang tidak tahan untuk menonton. Kesenjangannya terlalu besar, Su Yun tampaknya tidak mengalami cedera, atau dapat dikatakan bahwa Bei Suan Ming bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan hartanya yang kuat dan benar-benar ditekan oleh lawan. Beberapa pembudidaya roh sudah berlari ke atas panggung dan menarik Bei Suan Ming ke bawah dan membawanya pergi untuk dirawat. Protes. Saat itu, teriakan keluar dari kelompok Bei Suan Ming. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat beberapa pria berjalan dan berdiri di depan hakim, mereka menunjuk ke arah Su Yun dan berteriak, Hakim. Dia sengaja membunuh orang. Saya protes. Sengaja membunuh orang. Ya, Tuan muda saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Dia sebenarnya menggunakan teknik membunuh, jika itu bukan membunuh orang dengan sengaja, lalu apa? Hakim, Anda harus segera menghukum peserta Wu Yun. Pria itu berteriak. Dengan penilaian ku, peserta Bei Suan Ming sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghindari serangan Wu Yun, tapi dia tidak mengelak tepat waktu, jadi menurut logika, peserta Wu Yun tidak sengaja membunuh orang. Selanjutnya, peserta Bei Suan Ming belum mati. Tetapi Tuan muda saya melakukannya untuk menyerah, dan itulah sebabnya, dia beruntung, dan Tuan muda saya sudah dalam keadaan seperti itu, kita bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati, bagaimana dia, Wu Yun, tidak bersalah. Pria itu berteriak dengan kurang percaya diri. Jika Wu Yun dianggap bersalah, lalu bagaimana dengan pertarungan antara Bei Suan Ming dan Hong Yan? Saat itu, seorang kultifator laki-laki berdiri dan menunjuk ke arah pria itu dan bertanya. Itu benar. Bei Suan Ming menggunakan kata-katanya untuk membuat marah Hong Yan, tidak membiarkannya menyerah, dan bahkan menggunakan metode yang kejam terhadap seorang wanita. Wajar jika dia berakhir seperti ini. Penggarap Wu Yun melakukannya dengan baik. Jangan katakan bahwa kultifator Wu Yun hanya memukuli Bei Suan Ming, bahkan jika dia membunuh Bei Suan Ming, kami akan mendukungnya. Itu benar, dukung dia. Beberapa pria berdarah panas berdiri dan berbicara dengan kemarahan yang benar. I ini. Bawahan Bei Suan Ming melihat bahwa semua orang mendukung Su Yun, dan tekanan pada mereka meningkat. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membantah, dan melihat bahwa itu tidak berguna, mereka hanya bisa melarikan diri dengan sedih. Terima kasih. Su Yun mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya, lalu melompat turun dari panggung dan berbalik untuk pergi. Di atas panggung, serangan Su Yun terhadap Bei Suan Ming tidak sesederhana hanya menghajarnya, setiap tendangannya dipenuhi dengan profound spirit ki, dan langsung digunakan pada tubuh Bei Suan Ming. Menambahkan kehancuran pedang terakhir, Bei Suan Ming sudah berada di ujung tali, dan berada di ambang kematian. Su Yun tidak akan menahan diri terhadap Bei Suan Ming, mengabaikan dendam di pintu masuk, fakta bahwa dia menerima keuntungan Bei Suan Ming dan tidak bekerja sama dengan Bei Suan Ming untuk menyerah, telah membuat marah Bei Suan Ming. Dengan kepribadian Bei Suan Ming, dia pasti tidak akan membiarkan Su Yun pergi. Karena Bei Suan Ming bukanlah orang yang baik, Su Yun tidak menahan diri, dan menyerang lebih dulu untuk menang, dan membunuhnya. Sangat cepat. Masalah Hu Yun memukuli Bei Suan Ming tampaknya telah menumbuhkan sayap, dengan cepat menyebar ke seluruh tempat kompetisi Mountain River List. Orang-orang yang memperhatikan masalah ini semua bersorak dan memuji Wu Yun, tetapi orang-orang yang tidak mengerti masalah tersebut pergi untuk bertanya, dan setelah memahami sebab dan akibat dari masalah tersebut, mereka juga memuji Wu Yun. Nama Wu Yun dengan cepat menyebar, tetapi pada saat yang sama, ada beberapa nama lain yang juga tersebar di seluruh tempat kompetisi Mountain River List. Bai Yan San, Wu Ken Mian, Xiao Yuan Ba, Mo Ye En Chang Hong Selain Bai Yan San dan Wu Ken Mian, dua wanita yang menggunakan kekuatan luar biasa untuk mengalahkan lawan mereka, tiga lainnya menampilkan kekuatan yang melampaui peserta biasa, dan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Dan kelima orang ini sudah terdaftar sebagai peserta yang pasti akan masuk ke lompok naga. Adapun Wu Yun, dia terdaftar sebagai salah satu peserta. Terhadap semua ini, Su Yun tidak peduli, hatinya selalu memikirkan tungku pil di guanya. Turun dari panggung, dia menerima beberapa pil pemulihan dari para pembudidaya, dan dengan cemas berlari kembali ke guanya. Tapi dalam perjalanan, kakak Wu Yun, hahaha, bagus sekali, bagus sekali, hahaha. Semburan tawa jernih keluar, Wang Zhong San dan yang lainnya berlarian. Sepertinya mereka telah menerima berita itu juga. Kakak Wu Yun, kamu benar-benar yang terbaik. Kali ini, Anda akhirnya membalas dendam untuk kami. Begitu banyak saudara kita yang mati di tangan Bei Suan Ming, dan kali ini, Bei Suan Ming dipukuli setengah mati oleh saudara Wu Yun, itu benar-benar membantu kita melampiaskan amarah kita. Kakak Wu Yun, bagus sekali. Semua orang berkata dengan bersemangat, semua tatapan mereka berkedip, setiap kata keluar dari hati mereka. Kalian tidak harus begitu sopan, lagi pula, kita adalah kenalan, dan terlebih lagi, aku tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Bei Suan Ming. Sekarang balas dendam telah diambil, semua orang bisa santai, tapi kalau dipikir-pikir, orang-orang Bei Suan Ming masih di sana, saya tidak tahu apakah mereka akan membalas dendam, jadi semua orang harus berhati-hati, dan juga, Hong Yan, kirim beberapa orang lagi untuk menjaganya, menunggu kesempatan, dan segera kembali ke bangsa Long Ao. Kata Su Yun. Kami tidak terburu-buru untuk kembali, kami ingin melihat Broter Wu Yun berjuang menuju kelompok naga. Wang Zhong San tertawa. Su Yun tertawa, tapi tidak mengatakan sepatah katapun. Wang Zhong San dan yang lainnya telah kehilangan kualifikasi mereka, dan karena mereka tidak melakukan apa-apa, mereka berkeliling untuk menonton kompetisi. Mereka tidak berani mengganggu Su Yun, dan setelah mengobrol sebentar, mereka berpamitan. Su Yun dengan cepat kembali ke guanya. Hanya saja, bahkan sebelum dia melangkah ke dalam gua, dia bisa mencium aroma yang memabukkan di udara. Ini, Su Yun terkejut. Dia ingat bahwa sebelum dia pergi, dia telah membuat formasi susunan di sekitar gua, menghalangi aroma tungkupil bocor. Mengapa baunya bocor? Apakah seseorang menerobos masuk ke gua saya tanpa izin? Memikirkan hal itu, wajah Su Yun menunjukkan ekspresi marah. Di benua langit bela diri, tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa dengan santai menerobos masuk ke tempat budidaya atau gua orang lain, karena itu berarti pengabayan dan provokasi yang terang-terangan. 283. Su Yun dengan cepat berlari ke dalam gua, hanya untuk merasakan aroma di udara semakin pekat. Itu adalah aroma pil yang disempurnakan. Dan, seseorang pasti telah membuka potnya. Jika tidak, baunya tidak akan terlalu pekat. Siapa ini? Su Yun memegang pedang kematian dan dengan cepat bergegas masuk, dia meraung dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia tidak takut masalah ini meledak, bahkan jika itu terjadi, dialah yang benar, dan pelindung sungai Kin kemungkinan besar akan membantunya. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam waktu singkat, dia sampai di ujung gua. Pada akhirnya, susunan yang mempertahankan suhu tungku telah berhenti, dan kuali sudah dibuka, dengan gelombang kikabut putih melayang keluar. Lingkungan kuali sepi, tidak ada satu orang pun yang terlihat, seolah-olah belum pernah ada orang di sini sebelumnya. Ekspresi Su Yun menegang, dia dengan cepat berlari ke kuali dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat bahwa semua pil di dalam kuali diam-diam tergeletak di sana. Apa yang sedang terjadi? Su Yun tidak mengerti, mungkinkah seseorang ada di sini untuk mencuri pil? So, tiba-tiba, sebuah suara keluar dari belakangnya. Ekspresi Su Yun menegang, dia segera membalikkan tubuhnya dan mengayunkan The At Swat. Dentang. Suara pedang yang jelas dan tajam meledak, diikuti oleh dua sosok yang mundur. Su Yun merasa lengannya akan patahnya, kekuatan lawan sangat kuat, dan Ki sangat kuat sehingga mengejutkan. Siapa itu? Dia menstabilkan tubuhnya dan menoleh, hanya untuk melihat seseorang berpakaian putih salju seperti peri berdiri di depannya. Penampilan orang itu benar-benar menawan. Matanya seperti bintang, bibir merah mudanya lembut dan memikat, dan rambut hitamnya yang menjuntai ke pinggangnya yang ramping bergoyang lembut. Wajahnya sempurna, dan seluruh pribadinya sempurna. Setiap gerakannya, setiap nafasnya, seakan membuat dunia menjadi redup. Tanpa cahaya, keindahan macam apa ini, orang seperti itu seharusnya tidak ada di dunia. Melihat orang di depannya, pikiran Su Yun menjadi lamban, baru tersadar setelah beberapa saat, dan tanpa sadar memanggil, Long Sian Li. Dia tidak memakai cadar, tapi meski dia memakainya, Su Yun masih tahu siapa itu. Wajah cantik Long Sian Li memancarkan sedikit kemarahan, dia mengatupkan giginya, tiba-tiba menghunus pedang putih di tangannya, dan langsung menusup ke arah Su Yun. Pergi dan mati, tak terbatas, suara sedingin es terdengar di dalam gua. Oh. Su Yun tidak menyangka bahwa Long Sian Li akan muncul di sini, dan terlebih lagi tidak menyangka bahwa dia akan menghunus pedangnya ke arahnya, jadi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tiba-tiba, pedang putih salju Long Sian Li menikam, tapi tepat saat mendekati jantung Su Yun, ujung pedang berbalik ke samping, dan langsung menembus ketiaknya. Su Yun. Melihat itu, Long Sian Li menjadi marah, matanya berkaca-kaca, mengapa kamu tidak menghindar? Mengapa kamu menghindar? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Kau tidak membunuhnya, kan? Su Yun tersenyum, mengulurkan tangannya dan melepas topeng di wajahnya. Segera, wajah pucat dan iblis muncul di depan mata Long Sian Li. Mata Su Yun saat ini hampir hitam pekat, seperti dua jurang, menyebabkan orang tidak dapat melepaskan diri darinya. Wajahnya bahkan lebih putih menakutkan, seolah-olah dia adalah orang yang terluka parah, untungnya wajahnya masih tampan, dan masih bisa mengunci beberapa bola mata. Tapi Long Sian Li diam-diam terkejut, dan bertanya, kamu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Sudah seperti ini sejak kita kembali dari alam jahat. Su Yun tertawa getir. Alam jahat, mata Long Sian Li bergetar, kamu pergi ke alam jahat. Kapan Anda pergi ke alam jahat? Setelah pertempuran di Blossom Heart Valley, aku dikejar oleh spirit di Mendau, dan tanpa sengaja memasuki Evil Realm. Su Yun berkata dengan lembut, memikirkan kembali perjalanannya ke alam jahat, itu benar-benar membuatnya menghela nafas. Jika bukan karena keberuntungannya, mungkin dia akan benar-benar mati di alam jahat. Jadi dalam periode waktu ini, kamu sebenarnya berada di alam jahat, kupikir. Kupikir, Long Sian Li menggigit bibirnya, matanya terkulai, wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi yang rumit. Kamu pikir aku sudah mati? Su Yun tertawa dan bertanya. Huh, lebih baik jika kau mati. Wajah Long Sian Li tiba-tiba menjadi dingin, dan mendengus, kamu membunuh tetua klan Sekte Pedang Abadi Shen Hong. Aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Aku senang kau mati. Shen Hong, senyum Su Yun membeku, dan dia menggelengkan kepalanya, aku membunuhnya. Itu karena dia membunuh tuanku. Jadi saya pasti tidak akan memaafkannya. Tuanmu, kapan tetua klan Shen Hong membunuh tuanmu? Su Yun berkata, dia hanya tersisa dengan tubuh roh. Dia disimpan dalam harta karun di tubuhku. Hari itu di puncak Wu Suang Jue, Shen Hong tiba-tiba bergerak, dan ingin membunuhku. Untunglah guru turun tangan, dan menyelamatkan saya, tetapi bagaimana mungkin dia, yang hanya berupa tubuh roh, menahan serangan Shen Hong. Karena itu, Tuan jatuh, jika saya tidak membunuh Shen Hong, bagaimana saya bisa puas? Mendengar itu, Long Sian Li tiba-tiba tercerahkan, tidak heran dia tampak gila hari itu, sangat aneh, jadi ada banyak alasan. Sian Li, kamu ingin membunuhku untuk membalas dendam pada Shen Hong? Su Yun tiba-tiba bertanya. Tentu saja, kata-kata Long Sian Li tegas. Baik-baik saja maka, Su Yun membuka kedua tangannya, memejamkan mata, dan tampak seperti sedang menunggu untuk disembeli. Mata cerah Long Sian Li membeku, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Saat itu di puncak Wu Suang Jue, aku dikepung dan diserang, jika bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan bisa pergi dengan mudah, aku berhutang padamu, dan sekarang aku membayarmu kembali. Kamu hah, apakah Anda pikir ini akan mengakhirinya? Long Sian Li tidak bergerak, tetapi wajahnya yang genit menjadi semakin dingin, Su Yun, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja, aku pasti akan membalas dendam untuk tetua klan Shen Hong, dan menghapus penghinaan dari pedang abadi kita. Sekte, saya ingin mengalahkan Anda dengan adil dan jujur. Ini adalah daftar sungai gunung, karena Anda berpartisipasi dalam daftar sungai gunung, naiklah ke panggung untuk bertarung. Saya tidak percaya Anda berani menggunakan Heavenly Crystal dan Monarch Occult Force di atas panggung. Begitu orang mengetahuinya, masalah Anda menjadi tanpa batas akan terungkap, dan pada saat itu, Anda akan mati lebih menyedihkan lagi, dan jika saya tidak menggunakan harta yang kuat ini, mengapa sekte pedang abadi saya takut pada Anda? Oh. Su Yun tiba-tiba bergerak mendekat, menatap wajah yang melamun dan cantik itu, dia bertanya, Sian Li, apakah kamu berencana untuk naik dan bertarung denganku? Melihat wajah besar yang begitu dekat dengannya, Long Sian Li terkejut, pipinya memerah, dia mundur setengah langkah, menoleh, dan mendengus, saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi, dan saya tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, bagaimana saya bisa bertarung dengan Anda? Orang yang bertarung denganmu secara alami adalah jenius dari sekte kami. Su Yun, sebaiknya kamu bersiap-siap. Oh, apakah begitu? Su Yun tertawa, tiba-tiba, dia memutar matanya dan berkata, Sian Li, karena seperti ini, aku tidak bisa melarikan diri, jadi aku akan menerimanya, tetapi jika seperti ini, bukankah terlalu membosankan? Mengapa tidak, kita menambahkan beberapa taruhan? Taruhan, Long Sian Li terkejut, taruhan apa? Sangat sederhana, Su Yun berkata, berapa banyak murid dari sekte pedang abadi Anda yang telah maju? 2. Yan San dan Kai Feng Baiklah kalau begitu, bagaimana dengan ini? Jika dalam pertempuran berikutnya, saya bertemu mereka berdua, dan menang melawan mereka, maka Anda harus berjanji kepada saya satu hal, jika saya kalah dari mereka, maka saya akan pergi ke makam Shen Hong untuk maaf, bagaimana dengan itu? Su Yun berkata dengan serius. Mendengar itu, mata Long Sian Li membeku, apakah kamu serius? Sian Li, kamu dan aku sudah saling kenal untuk jangka waktu tertentu, tidakkah kamu tahu orang seperti apa aku ini? Su Yun menunjukkan tampilan yang benar. Long Sian Li mendengus, dia tidak membelinya, dan bertanya, lalu bagaimana kondisimu? Kondisiku tidak terlalu banyak, jika aku menang melawan dua murid sekte pedang abadimu, kamu hanya perlu menciumku sekali. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk wajahnya yang pucat tapi berkulit tebal dan tertawa. Long Sian Li begitu tinggi dan tak terjangkau, dengan sikap seorang gadis suci, jika dia menciumnya, perasaan itu tak terbayangkan. Su Yun berpikir dalam hatinya. Siapa yang tahu bahwa ketika dia mengatakan itu, itu seperti jarum yang menusuk hati seorang wanita, Long Sian Li langsung menjadi marah. Wajahnya yang halus memerah, dadanya naik turun, matanya terbakar, dia mengatupkan giginya, dan benar-benar mengangkat pedangnya untuk menyerang Su Yun. Orang yang tak tahu malu, Anda benar-benar berani tidak menghormati saya. Aku akan membunuhmu. Kali ini, Su Yun tidak berani menjamin bahwa Long Sian Li tidak akan membunuhnya, jadi dia segera berbalik dan mengelak. So, pedang putih menyapu melewati dadanya, dan menembus pakaian ahli pedangnya. Jantung Su Yun melonjak, dan dengan cemas berkata, Sian Li, kamu tidak berani. Kenapa aku tidak berani? Long Sian Li berkata dengan marah. Kalau begitu kamu tidak percaya pada murid-muridmu. Huh, Anda pikir sekte pedang abadi kami takut pada Anda. Long Sian Li menghentikan tubuhnya yang lemah, dan menatap Su Yun dengan dingin, dan dengan marah berkata, Bagus. Su Yun, aku akan berjanji padamu. Jika Anda menang melawan murid-murid saya, saya akan. Saya akan menyetujui permintaan Anda, tetapi jika Anda kalah. Anda harus berlutut di depan makam tetua klan Shen Hong, dan bersujud untuk meminta maaf. Tentu saja, tidak masalah. Su Yun menghela nafas lega. Kita lihat saja. Long Sian Li mendengus, dan dengan marah berbalik dan pergi dengan pedangnya. Melihat punggung Long Sian Li yang memikat, sudut mulutnya naik menjadi lengkungan aneh. Tapi itu hanya mendadak, dan dia memperlakukannya sebagai lelucon dengan Long Sian Li, dan tidak keberatan. Setelah Long Sian Li pergi, Su Yun dengan cemas berbalik dan berlari menuju Kuali. Mengambil pil dari Kuali, Su Yun meliriknya, dan dengan tidak sabar meletakkannya di tanah. Dia menghancurkannya lagi, mengeluarkan bahan untuk diproses, dan kemudian mengaktifkan segel susunan pada Kuali, dan membuang semua bahan olahan ke dalamnya, dan kemudian mulai memurnikan lebih banyak pil. Dia berani menjamin bahwa Long Sian Li pasti telah memeriksa efek pil, tapi sayangnya, itu bukan produk jadi, dan merupakan bahan untuk pil yang ingin dia sempurnakan. Efek ramuannya dianggap tidak kuat, dan tidak bisa masuk ke mata siapapun. Ada banyak ahli di Kinkrik, menambahkan pelindung Kinkrik yang tak terduga, bahkan dengan Heavenly Crystal, Sprite Shadow dan Monarch Occult Force melindungi tubuhku, masih sulit untuk melawan mereka. Menyebabkan masalah di sini sama dengan mencari kematian, jadi saya perlu memikirkan cara untuk melarikan diri. Jika saya bisa mendapatkan cermin melalui surga, itu yang terbaik, tetapi jika saya tidak bisa, saya harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saya belum menemukan King Erbelum, saya tidak bisa kehilangan hidup saya di sini. Suyun menutup Kuali, dan bergumam di dalam hatinya. Dalam beberapa hari terakhir, dia tinggal di gua, menangani masalah Kuali. Tapi dengan sangat cepat, kompetisi dimulai lagi. Apakah peserta Wu Yun ada? Tolong cepat ke dataran salju terukir. Kompetisi grup Gajah menjadi Singa akan segera dimulai. Suara kultifator bergema di dalam gua. Setelah melawan grup Singa dan Gajah, dia akan dapat memasuki grup Naga, dan akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat daftar Sungai Gunung. Dia akan memiliki kualifikasi untuk memasuki Istana Suci. 284. Saat ini, tersisa kurang dari 300 kontestan. Benua langit bela diri sangat besar, jadi seberapa menakutkan rasio 300 kontestan. Dari 300 orang ini, masing-masing dari mereka layak disebut jenius, semuanya adalah jenius luar biasa yang hanya dapat ditemukan sekali dalam sejuta. Berjuang sampai di sini, bahkan dengan kultifasi realm spirit soul tahap ke-6 Suyun, dia tidak berani ceroboh. Meskipun lawannya saat ini ada di sekitar tahap ke-4, harta karun pada mereka jelas tidak biasa. Merawat seorang jenius adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk maha kuasa dari pembangkit tenaga listrik besar, dan keberadaan ini tidak kekurangan harta yang baik. Berjalan ke dataran salju terukir, mendekati tempat kompetisi, dia bisa mendengar keributan yang datang dari tempat kompetisi. Selama tiga putaran kompetisi terakhir, Kinkrik akan dibuka sementara untuk umum, dan semakin banyak pembudidaya akan memasuki dataran salju terukir untuk menyaksikan pertempuran para jenius. Menambahkan peserta yang tersingkir, dataran salju terukir memiliki lebih dari 10 ribu orang yang duduk, semua nafas mereka menyatu menjadi aliran ki yang kuat. Ketika Suyun melangkah ke arena kompetisi, panggung lainnya sudah bertarung dengan sengit, tatapan penonton tertuju pada orang-orang di atas panggung. Suyun menoleh, untuk melihat sosok cantik mengenakan pakaian blademaster di panggung yang berdekatan, memegang pedang, dia melepaskan semburan serangan pada orang-orang di depannya. Bayi Yanshan Swift Wind Spirit Key yang berlama-lama di sekitar tubuhnya tidak ada habisnya, ekspresinya fokus dan teliti, serangan pedangnya cepat dan tegas, pembunuhannya sengit dan sombong, lawannya benar-benar ditekan, terlepas dari apakah itu kultivasi, spirit key, teknik, atau aura, lawannya lebih lemah darinya. Gelombang setelah tidak melihatnya untuk jangka waktu tertentu, kekuatan Bayi Yanshan tampaknya telah meningkat pesat, dia benar-benar putri surga yang bangga, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Gelombang. Suyun berpikir. Peserta Huyun, masuk ke arena. Saat itu, hakim berteriak, menyebabkan perhatian penonton ditarik kembali. Ketika mereka melihat Suyun berjalan ke lapangan kompetisi, banyak penonton yang menyaksikan pertarungan Suyun semuanya mulai berteriak kegirangan. Lihat, Wu Yun ada di sini. Wu Yun. Kamu pasti menang. Aku ingin melihat apakah Wu Yun ini benar-benar sales seperti rumor yang beredar. Titik. Tempat kompetisi menjadi gempar, bel berbunyi tanpa henti. Wang Zhongsan, Li Qingdan yang lainnya juga duduk di kursi dan melambai pada Suyun. Karena kinkrik terbuka untuk umum, Wang Zhongsan memanggil penjaga yang ditempatkan di luar, dan memerintahkan mereka untuk menjaga Hongyan, sementara dia sendiri datang untuk menonton pertandingan. Meski sempat kalah, namun kompetisi selanjutnya masih sangat menarik bagi mereka. Di tengah raungan, Suyun berjalan ke tengah medan pertempuran. Semua mata tertuju padanya. Selanjutnya, kami mengundang peserta Sun Si Miao. Suara wasit terdengar lagi. Begitu dia selesai berbicara, lebih banyak orang datang dari luar area kompetisi. Ada dua orang, satu tinggi dan satu pendek, satu berotot dan satu kurus. Yang kurus berambut panjang, sedangkan yang berotot berpotongan cepat. Keduanya mengenakan jubah hitam ke abu-abuan, dan langkah mereka mantap saat berjalan masuk. Saat keduanya masuk, sorakan penonton semakin keras. Sun Si Miao, Ya Tuhan, Sun Si Miao yang mengalahkan Gu Yuan Sin dalam lima gerakan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Wu Yun benar-benar akan bertemu dengannya. Gu Yuan Sin, Sun Si Miao, siapa ini? Bodoh, kamu bahkan tidak tahu siapa Gu Yuan Sin. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari Azure Sky Region di benua utara kita, dikatakan bahwa dalam perjalanannya ke sini, dia bahkan tidak membutuhkan waktu lebih dari sebatang dupa untuk bertukar pukulan dengan lawan-lawannya, dan tidak terkalahkan. Semua orang berpikir bahwa dia akan dapat dengan lancar memasuki kelompok naga, dan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat daftar sungai gunung, tetapi siapa yang tahu bahwa dalam kompetisi ilang kegajah. Dia bertemu Sun Si Miao, dan coba tebak apa yang terjadi. Dia dibunuh oleh Sun Si Miao dalam lima jurus. Berengsek, bagaimana kamu tahu? Bukankah kamu baru saja mengatakannya, bodoh? Oh, begitu. Tapi dari apa yang kamu katakan, Wu Yun dalam masalah. Gu Yuan Sin adalah seorang jenius, tetapi dia dengan mudah dikalahkan oleh Sun Si Miao, bukankah itu berarti Sun Si Miao adalah seorang jenius di antara para jenius? Tes-tes-tes, saya bertanya-tanya berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Wu Yun. Jangan lihat betapa mudahnya bagi Wu Yun, Gu Yuan Sin adalah contohnya, di daftar sungai gunung ini, siapa yang tahu ada berapa ahli, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, apa itu jenius, hanya absolut jenius dapat menekan mereka. Mari kita perhatikan dengan serius, dan lihat apakah kita bisa belajar sesuatu dari pertukaran mereka. Su Yun memandang mereka berdua, hanya untuk melihat bahwa mereka berbicara satu sama lain, dan bahkan tidak memandangnya, sampai mereka berdua berjalan ke sisi panggung, apakah mereka berhenti? Lakukan yang terbaik adik juniormu. Pria kekar itu berkata dengan acuh tak acuh, lalu berjalan ke kursi di samping. Pria kurus berambut panjang itu tersenyum, dan melompat ke area pertempuran. Mereka berdua memasuki panggung, dan berdiri saling berhadapan. Wasit masuk ke pengadilan, dan notaris juga mulai berbicara. Putaran kelima adalah dari gajah ke singa, peserta Wu Yun dari keluarga Wangkota Naga Langit Long Aonishen akan bertarung melawan murid sekte langit mendalam dari benua selatan, Sun Si Miao, kedua peserta tolong persiapkan dirimu. Sekte langit yang mendalam. Jantung Su Yun melonjak, dia menatap pria kurus di depannya, ekspresi kemarahan melintas di matanya di bawah topeng. Oh, apakah Anda memiliki kebencian terhadap sekte langit yang mendalam? Sun Si Miao tertawa dan berkata, Su Yun mengerutkan kening, mengapa kamu mengatakan itu? Karena aku bisa melihat jejak kemarahan di matamu. Keterampilan pengamatanmu tidak buruk. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, matanya mendapatkan kembali ke dalamannya. Kekuatanmu juga tidak buruk. Sun Si Miao tertawa. Su Yun tidak menjawab, dia mengeluarkan Engravet Dragon Blade dari Sword Seat, memegang Deat Sword di satu tangan dan Engravet Dragon Blade di tangan lainnya, dia menatap lawannya dengan konsentrasi penuh. Sun Si Miao juga mengeluarkan senjatanya, tapi itu bukanlah pisau atau pedang, melainkan sepasang sarung tangan. Sarung tangan itu berwarna kuning kecoklatan, dan di permukaannya, ada banyak simbol seukuran butiran beras, terkemas rapat, menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Sun Si Miao mengaktifkan kiroh yang mendalamnya, dan mengambil posisi, seperti harimau ganas yang akan menyerang. Sekte langit yang mendalam kami bukan sekte kelas 3, sekte kami telah memprovokasi banyak orang, Anda dipanggil Wu Yun Kan. Saya tidak tahu keluhan apa yang Anda miliki dengan sekte langit mendalam kami, tetapi hari ini, saya akan membuat Anda menyerah pada kami. Aku akan membuatmu benar-benar menyerah pada kebencianmu terhadap kami. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sinis, aku akan menggunakan kekuatan absolutku untuk membuatmu menyerah. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tapi kegilaan dan kedinginan di matanya menjadi semakin padat. Di bawah panggung yang berdekatan, Long Sian Li mengatur tempat duduknya sendiri. Ada banyak sekte yang berpartisipasi dalam daftar sungai gunung, dan untuk melindungi kejeniusan mereka, sekte biasanya mengirim tetua klan yang kuat untuk memimpin tim, jadi tidak hanya ada peserta, ada juga banyak tiran. Pada beberapa pertandingan sebelumnya banyak tiran yang tidak hadir, namun pada beberapa pertandingan berikutnya tidak ada yang absen. Lagi pula, dua pertandingan terakhir terkait dengan apakah murid mereka dapat masuk ke daftar sungai gunung atau tidak, itu terkait dengan kemuliaan dan manfaat sekte, jadi mengapa mereka pergi? Di atas panggung, Bai Yan San masih bertarung sengit dengan lawannya, tapi Long Sian Li mau tidak mau mengalihkan pandangannya, dan menatap orang di atas panggung. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia sadar kembali. Apa yang salah dengan saya? Kenapa aku selalu memikirkan Su Yun? Pria ini membunuh tetua klan Shen Hong, kejahatannya tidak dapat dimaafkan, jika dia pergi untuk meminta maaf, biarlah, tetapi jika dia tidak melakukannya, saya pasti harus memberinya pelajaran, dan mencari keadilan untuk tetua klan Shen Hong. Long Sian Li diam-diam menjaga pikirannya, dan berpikir. Di sisi lain, Wu Ken Mian terengah-engah saat dia berjalan menuruni panggung, dan berjalan menuju dua pria bertopeng tidak jauh dari sana. Kemudian, mereka berdua melihat ke arah panggung. Melihat itu, Wu Ken Mian pun menoleh, dan saat melihat orang di atas panggung, matanya langsung menyipit. Bukankah itu orang yang menyelamatkan Long Sian Li? Dia terkeke pelan. Dia disebut Wu Yun. Dia dari keluarga Wang dari Kota Naga Langit di Bangsa Long Ao. Pria bertopeng di samping berkata dengan ringan, tapi mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Sepertinya dia muncul entah dari mana. Kamu harus berhati-hati, kekuatan orang ini tidak biasa, jika dia menang melawan Sun Xi Miao, kamu tidak akan bisa bertemu dengannya. Anda pasti harus memperhatikan, tujuan kami adalah untuk memasuki grup naga, dan memasuki kompetisi peringkat daftar sungai gunung, sebelum itu, Anda tidak boleh kalah. Itu tentu saja tidak akan menjadi masalah. Wu Ken Mian memeluk dadanya dan tertawa, aku tidak seperti seseorang, bahkan tanpa bertarung, dia melepaskan kualifikasinya, heh, sepertinya semuanya tergantung padaku. Dengan mengatakan itu, wajah pria bertopeng itu membeku, dia sedikit kesal, dia mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dentang. Saat itu, suara jernih keluar dari panggung, setelah itu, juri berteriak dengan keras, berjuang, mulai. Saat itu, suasana di area pertempuran langsung menegang. Semua orang mengalihkan pandangan mereka, dan pada saat itu, beberapa dari mereka bahkan menahan nafas. Kemudian, saat pertarungan dimulai, keduanya tidak langsung bergegas menyerang, melainkan saling melingkari, dan mulai menyerang dari jarak jauh. Sun Zi Miao mengacungkan sarung tangannya, satu demi satu angin berhembus, sementara Su Yun dengan cepat mengayunkan pedang naga terukirnya, melepaskan pedang ki. Berkelahi bukanlah pertarungan tanpa otak, Su Yun dan Sun Zi Miao belum pernah melihat pertarungan satu sama lain sebelumnya, dan tidak memahami teknik dan pola serangan satu sama lain, jika mereka bertarung dengan sembrono, kemungkinan besar mereka akan dirugikan. Awalnya, Su Yun masih bisa mempertahankan rasionalitasnya, tetapi berpikir bahwa pria itu berasal dari sekte langit yang mendalam, sekte yang menyebabkan semua ini, hatinya melonjak karena amarah, dan darah di tubuhnya mulai membara. Jika bukan karena sekte langit yang mendalam, mengapa keluarga Su mengambil tindakan terhadap King Er? Jika bukan karena sekte langit yang mendalam diam-diam bergerak, bagaimana saya bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Bagaimana King Er akan hilang? Semakin Su Yun memikirkannya, semakin marah dia, dia ingin mencabik-cabik pria di depannya. Dia ingin melampiaskan semua kebencian dan kemarahan di hatinya. Saat itu, kekuatan aneh mengalir melalui setiap meridian di tubuhnya. Sou 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 sou. Sun Zi Miao berjalan dan melambaikan tinjunya, langkahnya ringan dan gesit seperti penari, dan tangannya seperti bola meriam yang menyerang dengan gila-gilaan, menyebabkan ledakan terbentuk di sekitar Su Yun. Berengsek. Akhirnya, Su Yun tidak mengganggunya lagi, matanya menjadi gelap, dia tiba-tiba maju selangkah dan langsung berlari menuju Sun Zi Miao. Ledakan spirit ki dan kekuatan kuat yang tak terkendali membuatnya tampak seperti teng yang tidak bisa dihentikan. Melihat lawannya menyerbu tanpa pikir panjang, Sun Zi Miao langsung tertawa terbahak-bahak. Uyun, aku masih berpikir betapa kuatnya kamu, untuk berpikir bahwa kamu akan sangat tidak sabar, sepertinya kamu hanya begitu-begitu saja. Dengan mengatakan itu, tangan Sun Zi Miao tiba-tiba hancur berkeping-keping. Surga jatuh dan bumi terbelah. Raungan kejam meledak, tubuh lemah Sun Zi Miao benar-benar melepaskan kekuatan dahsyat yang menyebabkan orang-orang terkejut. Kekuatan yang keluar dari tinjunya menghantam tanah, menyebabkan seluruh panggung hancur, kekuatan gelombang melonjak ke arah Su Yun. Penonton di sekeliling semua bergoyang ke kiri dan ke kanan, mereka semua hancur oleh kekuatan. Serangan itu, itu benar-benar menghancurkan bumi. Kemudian, Su Yun yang bergegas menuju Sun Zi Miao tiba-tiba merasakan dadanya memanas, dia menurunkan kakinya dan mengaktifkan kekuatan gaib raja, menyebabkan kiro ilahi sejati yang bahkan lebih tirani meledak. Apa? Sun Zi Miao mengerutkan kening, dia merasa itu tidak terbayangkan. Seorang pengguna pedang, mungkinkah dia memiliki True Divine Spirit Ki? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah kaki dengan keras menendang ke arahnya. Sun Zi Miao dengan cemas memblokir, dia mengangkat kedua tangannya dan memblokir kakinya, tetapi kakinya tampaknya disengaja, menggunakan kekuatan kasar, itu membuat Sun Zi Miao terbang ke udara. Kotoran Hati Sun Zi Miao tenggelam, dia tidak pernah menyangka bahwa pengguna pedang itu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia dengan cemas menyentuh cincin penyimpanan di ikat pinggangnya. Wajah Su Yun di balik topeng itu sangat menyeramkan, dia segera mengangkat Eng Raffet Dragon Blade dan dengan keras menebas ke arah tubuh Sun Zi Miao di udara. Dia tidak memiliki belas kasihan atau belas kasihan sedikitpun, dia menyerang dengan mentalitas membunuh lawan sepenuhnya. 285 Meskipun Great Eng Raffet Dragon Blade rendah, tetapi dengan dukungan Monarch Occult Force, permukaan pedang diselimuti oleh Profound Spirit Ki, itu sangat tajam, dan pada saat itu, itu seperti senjata ilahi yang fatal. Tapi Sun Zi Miao bukanlah orang biasa, ketika Eng Raffet Dragon Blade hendak menebasnya, dia dengan cepat mengeluarkan setumpuk bubuk emas dari cincin penyimpanannya, dan langsung melemparkannya ke Su Yun. Saat dia melemparkannya ke Su Yun, bubuk emas itu mekar dengan aura cahaya. Dentang, 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 dentang. Setelah bubuk emas bersinar, setiap butirnya sebenarnya seribu kilogram, dan sangat kokoh, bila naga terukir yang menebas Su Yun langsung diblokir oleh bubuk emas, dan bubuk emas yang tersisa mendarat di tubuh Su Yun, seperti bukit kecil menabrak tubuhnya, beratnya mencengangkan, dan seluruh tubuh Su Yun langsung hancur ke tanah. Bagaimana itu? Harta saya, bubuk seribu kilogram, rasanya enakan. Sun Zi Miao tersenyum, tiba-tiba dia menarik nafas dalam-dalam, tubuhnya tidak mendarat di tanah, tetapi terus membumbung tinggi ke langit, mencapai ketinggian beberapa ribu meter, dia kemudian jatuh, dan ketika dia mendekati tanah, dia melepaskan kedua tinjunya, menyerang Su Yun dengan gila. Tinju ilahi tirani. Sun Zi Miao meraung, tinju besinya mengeluarkan cetakan tinju raksasa, membombardir tanah tanpa pandang bulu. Tanah yang baru saja mengalami amukan ombak, sekali lagi terjun ke dalam hujan lebat, tinju mengamuk menghancurkan tanah, menyebabkan semua penonton mundur, bahkan hakim dan pejabat tidak punya pilihan selain mundur dari area pertempuran. Hanya empat pelindung sungai Kin yang menjaga empat sudut panggung tetap seperti patung, tidak bergerak satu inci pun, dari awal hingga akhir, mereka menahan serangan dari kedua peserta. Nama Sekte Langit yang mendalam tidak hanya di wilayah selatan, tetapi bahkan di benua utara, tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Langit yang mendalam tidak menonjolkan diri, sebagian besar anggota Sekte hidup dalam pengasingan, dan jarang pindah di benua, sehingga mereka perlahan-lahan dilupakan oleh orang-orang. Namun dilupakan bukan berarti mereka berani memandang rendah mereka. Sekte Langit yang mendalam tidak seperti Sekte lain, mereka terutama mengolah satu jenis kekuatan roh yang mendalam, mereka memiliki semua jenis kekuatan roh yang mendalam, sampai-sampai banyak orang belum pernah mendengar tentang kekuatan roh yang mendalam sebelumnya. Ada banyak ahli di Sekte tersebut, mereka memiliki banyak harta, dan sangat kuat. Meskipun Su Yun tidak tahu banyak tentang Sekte Langit Mendalam, dia tahu bahwa menyelesaikan ancaman Sekte Langit Mendalam jauh lebih sulit daripada menyelesaikan ancaman keluarga Su. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Mata Su Yun menjadi dingin, dia mengangkat kedua pedang di atas kepalanya dan mulai berputar dengan panik. Kedua pedang itu berputar dengan cepat seperti kipas, membentuk perisai pedang melingkar, menghalangi segel tinju besi yang masuk. Sun Zimiao turun dari langit dan meninju perisai pedang. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam tinju ini. Bahkan sebelum tinju mendekati pedang dan perisai, tekanan tak terlihat sudah mendekat. Seluruh tanah tenggelam sedalam lebih dari satu meter, membentuk-bentuk tinju raksasa. Mati, Wu Yun. Sun Zimiao berteriak. Tetapi pada saat ini, pedang dan perisai itu tiba-tiba menghilang. Melihat dari dekat, Su Yun benar-benar melepaskan pedangnya. Dia berhenti membela. Apa? Mata Sun Zimiao melebar, dia diam-diam terkejut. Belum lagi dia, penonton yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya juga kaget. Beberapa orang bahkan berdiri dan melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Meninggalkan sikap defensifnya. Apakah dia mencari kematian? Apa yang ingin dilakukan Su Yun? Pertanyaan aneh ini muncul di benak banyak orang. Tapi segera, orang punya jawaban. Su Yun tiba-tiba membuang pedangnya dan mengulurkan kedua tangannya, meraih tangan besi Sun Zimiao. Melihat itu, Sun Zimiao sangat marah. Kamu pikir kamu bisa menerima tinjuku? Dengan mengatakan itu, dia meningkatkan kekuatannya lagi. Tapi, Su Yun tidak peduli, dia dengan paksa menggunakan kedua tangannya untuk memegang tangan besi itu. Pada saat itu, tangan besi melepaskan kekuatan yang tak terlukiskan, seperti arus listrik, menyebar ke seluruh tubuh Su Yun. Lihat aku mencabik-cabikmu, Sun Zimiao meraung, dia berusaha sekuat tenaga. Tapi tepat pada saat ini, seutas pedang ki yang ganas tiba-tiba melesat dari samping. Sun Zimiao menoleh untuk melihat, itu sebenarnya pedang naga terukir yang telah dilepaskan Su Yun sebelumnya, ujung pedang terbang ke arahnya. Apa? Sun Zimiao tertegun. Kerumunan gempar. Teknik pedang kekaisaran, itu teknik pedang kerajaan sekte pedang abadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Uyun mengetahui teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi? Mungkinkah dia dari sekte pedang abadi? Siapa bilang seseorang yang mengetahui teknik pedang kerajaan berasal dari sekte pedang abadi? Banyak murid dari sekte pedang abadi, ketika mereka meninggalkan sekte, akan selalu memberikan teknik absolut sekte mereka kepada teman dan keluarga mereka. Uyun mungkin telah belajar dari sekte pedang abadi, tetapi dia mungkin bukan dari sekte pedang abadi, apalagi, benua langit bela diri sangat besar, dan teknik pedang kekaisaran tidak unik untuk sekte pedang abadi. Hanya saja skala mereka lebih besar, dan teknik pedang kekaisaran lebih kuat dari sekte lainnya. Jadi seperti itu. Beberapa penonton melihat ke arah Long Sian Li, seolah ingin melihat reaksi Long Sian Li, namun mereka kecewa, Long Sian Li yang bercadar tidak bergerak, seolah tidak melihat aksi Suyun. Di atas panggung, bila naga terukir yang terbang sangat tiba-tiba, Sun Zimiao tidak pernah berpikir bahwa Suyun akan benar-benar menggunakan teknik pedang kekaisaran. Uci. Unggungnya terkena pedang, dan dia jatuh ke tanah. Suyun yang masih menggenggam tangan besinya menarik Sun Zimiao ke atas, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Ledakan. Tubuh Sun Zimiao terhempas keras ke tanah, tanah yang awalnya hancur sekali lagi menimbulkan awan debu, dan tanah di bawah Sun Zimiao bahkan lebih hancur. Uuu. Sun Zimiao memuntahkan setegup darah, dia tidak pernah mengira lawannya akan sekuat ini. So. Pedang naga terukir menyerang lagi, menebas ke arah Sun Zimiao, melihat kekuatannya, sepertinya ingin mengambil nyawa Sun Zimiao. Berat, kamu punya kekuatan. Sun Zimiao tidak berani meremehkan Suyun lagi, dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkan semua potensinya, dia meraung, dan menggunakan kekuatan kasar untuk menjatuhkan Suyun, dan kemudian mengelak, pedang naga terukir menusuk ke dalam tanah. Gadvis paku tajam. Tinju Sun Zimiao terus menghantam tanah. Tanah di bawah kaki Suyun mulai bergetar, dan kemudian tiba-tiba terbelah, paku tajam dan ramping ditembakkan, langsung menuju kakinya. Hati Suyun bergetar, dan langsung terbang. Tanah di bawah kakinya terus menembakkan paku tajam, semuanya sepanjang 2 meter dan sangat tajam, dalam sekejap mata, seluruh medan perang dipenuhi paku. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan menyapu dengan deat swat. So, pedang ki meledak, beriak keluar, mengiris semua paku di tanah. Dia mendarat dengan selamat di tanah. Dalam waktu sesingkat itu, Sun Zimiao mengaktifkan teknik pembunuhannya lagi. Dia mengeluarkan kunci kuning gelap dari cincin penyimpanannya, memegangnya di tangannya, dia mengangkatnya di atas kepalanya, menutup matanya dan dengan cepat melantunkan beberapa mantra. Nyanyian tampaknya sangat rumit dan panjang. Melihat tindakan Sun Zimiao, Suyun langsung mengerti bahwa, Shard Spike Godfish, yang dia gunakan sebelumnya hanya untuk mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Ia memenangkan. Pria yang dipanggil Sun Zimiao sebagai kakak senior berkata dengan acuh-ta'acuh saat melihat pemandangan itu. Won, apa yang menang? Ketika orang-orang di samping mendengar apa yang dia katakan, mereka semua berkeringat. Tapi saat itu, mata Sun Zimiao tiba-tiba mengeluarkan cahaya kuning, kunci di tangannya menjadi warna emas, dia mengangkat kunci itu dan melemparkannya ke langit. Kuncinya segera terbang. Uyun, kamu sudah kalah. Sun Zimiao menyipitkan matanya, mulutnya terangkat menjadi senyuman. Hilang. So. Kunci itu terbang ke awan dan menghilang, tetapi begitu menghilang, awan putih di langit tiba-tiba terbuka, dan lingkaran cahaya yang kuat turun dari langit, langsung mengenai tubuh Su Yun. Pada saat yang sama, kunci lampu raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter jatuh, dengan keras menabrak punggung Su Yun, dan kemudian kunci lampu itu berputar sedikit. Retakan. Pada saat itu, Su Yun merasa seluruh tubuhnya membeku, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat melepaskan diri. Mandat kunci surga. Semua orang di bawah panggung berdiri dan berteriak kaget. Harta karun mandat surga orang tua. Setelah dilepaskan, itu dapat sepenuhnya mengunci lawan, menyebabkan mereka tidak dapat melakukan apapun. Astaga, bagaimana benda ini bisa sampai ke tangan Sun Zimiao? Bagaimana dia bisa memiliki harta karun seperti itu? Terlalu menakutkan. Suara berdengung keluar tanpa henti, adegan yang awalnya sunyi benar-benar dipicu oleh gerakan Sun Zimiao, menyebabkan semua orang menjadi gempar. Hahaha, Sun Zimiao tertawa terbahak-bahak. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan gembira, kalian tidak tahu tentang ini kan? Amanat surga patua adalah ayah baptisku. Benda ini, secara pribadi diturunkan kepadaku olehnya. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan menatap Su Yun, dan berjalan selangkah demi selangkah. Matanya yang masih bersinar dengan cahaya kuning menyipit. Wu Yun, apa yang baru saja aku katakan? Aku berkata, aku akan membuatmu menyerah. Sun Zimiao terkekeh, ekspresi jijik dan ejekan melintas di matanya, sekarang, biarkan aku memenuhi janjiku. Dengan mengatakan itu, Sun Zimiao hendak melepaskan teknik pembunuhannya. Kau benar-benar mengunciku. Saat itu, suara rendah keluar. Gerakan Sun Zimiao membeku, apa? Jangan bilang kamu masih bisa bergerak. Di depan mandate of heaven key, lupakan spirit soul disciple, bahkan pakar spirit star realm akan dikunci. Tapi saat Sun Zimiao mengatakan itu, lengan Su Yun tiba-tiba bergetar. Otot-otot di lengannya mulai bertepuk tangan, dan dadanya mulai mengeluarkan aura cahaya, seolah-olah beberapa benda suci diaktifkan. Retakan. Saat itu, lengan Su Yun tiba-tiba bergerak, dan langsung terlepas dari kunci mandate of heaven key, dan pada saat dia bergerak, celah muncul di mandate of heaven key. Apa? Ini tidak mungkin. Senyum Sun Zimiao membeku, dan yang menggantikannya adalah ketakutan dan ketidakpercayaan. Hem. Kakak senior di bawah panggung juga sama. Banyak orang tercengang saat mereka menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Bagaimana ini mungkin? Seorang pembudidaya murid Jiwaroh, sebenarnya dengan paksa memecahkan kunci-kunci takdir yang ditakdirkan. Hati semua orang dipenuhi dengan kecurigaan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Su Yun yang didukung oleh kekuatan gaib raja tidak sepenuhnya dikunci oleh kunci mandat surga. Dia melepaskan diri dari belenggu dan berjalan menuju Sun Zimiao, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini tidak mungkin nyata. Wajah Sun Zimiao putih-pucat, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, wajahnya sangat jelek, dan ekspresinya sangat menarik. Su Yun tidak sopan, dan sudah keluar. Sun Zimiao tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menerima tinju Su Yun. Pikirannya berantakan, dia tidak banyak mempertimbangkan, tetapi dalam hal kekuatan, dia tidak kalah dengan Su Yun. Namun, begitu dia mengangkat tangannya, raungan ganas kakak seniornya terdengar dari bawah panggung. Luar biasa, hati-hati. Sun Zimiao terkejut, apa? Suara mendesing. Seberkas cahaya dingin tiba-tiba melesat keluar dari samping, dan seperti kilat, melewati lengan Sun Zimiao. Puci. Darah berceceran di seluruh panggung. Itu adalah pedang naga terukir. Terima kasih telah menonton!